Bab ke-250, tatapan Joe berkeliling ke setiap sudut rumah luas itu. Suasana tampak sunyi seperti tidak ada penghuni di dalamnya. Dalam hitungan detik seorang pria berusia 40 tahunan datang dari arah dalam dengan tergopoh-gopoh. Bapak siapa? Kenapa merusak pintu rumah ini? Pria itu tampak pucat dan ketakutan dengan suara yang gemetar. Sebuah balok kayu ia genggam rat-rat. Di mana majikan kamu? Tanya Joe frontal. Mama jikan? Maksudnya Bu Rina. Sudah meninggal 6 tahun lalu. Pak, jawab pria itu dengan suara yang masih gemetar. Maksud saya anaknya? Teriak Joe hampir kehilangan kesabaran. Ia memasuki rumah dengan mata berotasi ke setiap bagian. Maksudnya Mas Bayu? Mas Bayu kabarnya di penjara karena memukul Mbak Iren. Ia mendekat tongkat kayu semakin elat. Akan ia gunakan jika lelaki menyeramkan yang datang tiba-tiba itu menyerangnya. Jangan pura-pura bodoh. Kamu pasti tahu di mana dia. Dengan gerakan tak terbaca, Joe menarik kerah ke meja lelaki itu. Tongkat kayu ia rebut dan dihempasnya ke sembarang arah. Jawab. Ampun, Pak. Saya benar-benar tidak tahu. Setahu saya, Mas Bayu memang di penjara. Sementara saya hanya ditugaskan untuk membersihkan rumah ini sekali seminggu. Joe menghempas lelaki itu dengan kasar. Kemudian memeriksa setiap ruangan yang ada di rumah sana. Tidak adanya tanda keberadaan Bayu dan Iren membuat Joe semakin frustasi. Tidak ada. Kan. Saya tidak bohong. Ucap lelaki yang sejak tadi mengikuti Joe dari belakang. Kembali melayangkan tatapan tajam. Joe berhasil membuat pria itu gemetar. Saya dengar majikan kamu punya beberapa rumah. Di mana saja itu? Ia menggeleng cepat. Sasaya tidak tahu. Pak. Rasanya Joe benar-benar jengkel mendengar jawaban yang menurutnya tidak masuk akal itu. Secepat kilat kepalan tinjunya melesat di udara. Ampun, ampun. Pekik sang penjaga rumah mengangkat kedua tangannya sebagai simbol menyerah. Jawab yang jujur atau kamu akan menjadi penghuni kuburan setelah ini. Ampun, Pak. Iya. Saya akan beritahu. Jawabnya terbata-bata. Orang tuanya Mas Bayu memang punya banyak rumah. Ada beberapa villa juga. Saya kebetulan tahu beberapa. Di mana saja? Tanya Joe. Kali ini sambil setengah berteriak. Barah yang menunggu di depan dibuat sedikit terkejut dengan jeritan tersamar yang terdengar dari dalam sana. Ia memilih menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Jangan sampai ada yang mengira mereka datang ke sana untuk merampok. Ya ampun. Dia pakan penjaga rumah itu sama si Joe. Gumam Barah khawatir. Jangan sampai Joe hilang kendali dan membuatnya berurusan dengan polisi. Sementara di dalam sana, sang penjaga rumah semakin pucat dan gemetar. Laki-laki di hadapannya sangat garang dan menyeramkan. Pasrah. Ia menyebutkan beberapa rumah peninggalan orang tua Bayu berikut beberapa villa di dalam dan luar kota. Itu sudah semuanya? Tanya Joe hendak memastikan. Itu yang saya tahu. Pak. Saya tidak tahu kalau ada yang lain. Perlahan cengkraman Joe pada kerah kemeja lelaki itu merenggang. Ia membuang napas kasar. Iya. Pak. Tapi setahu saya sebagain besar warisan dari orang tua Mas Bayu sudah diamanatkan untuk cucunya. Rafi, anak Mas Bayu dengan Mbak Iren. Joe terdiam. Pantas saja Bayu marah. Warisan orang tuanya sebanyak itu dan hampir semuanya diserahkan ke Rafi. Untuk kali ini saya akan percaya sama kamu. Tapi kalau kamu bohong, saya akan kembali dan mematahkan kaki kamu. Nerti kamu? Iya, Pak. Setelahnya, Joe keluar dari rumah dalam keadaan marah. Sang penjaga berjalan dengan sedikit membungkuk dan membuka kunci gerbang agar Joe bisa keluar tanpa memanjat. Bagaimana? Joe. Tanya bara. Dia tidak ada di rumah ini. Tapi penjaga rumahnya memberi beberapa alamat. Kamu jangan asal percaya sama dia. Dia bisa saja berbohong dan kasih alamat palsu. Bisik bara ke telinga Joe. Keduanya langsung menoleh ke arah pria itu. Membuat sang penjaga rumah kembali ketakutan. Kita ikat saja dia di dalam sebagai jaminan. Kalau dia tidak memberi alamat palsu, baru kita lepas. Iren terduduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Wajahnya tampak pucat dan penampilannya sedikit berantakan. Ia memandangi setiap sudut ruangan itu. Tidak ada celah sedikit pun untuk bisa melarikan diri. Tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Aku mau jemput Raffi dulu dan kita akan keluar kota untuk tinggal bersama lagi. Ucap Bayu sambil mengancingkan kemejanya. Iren menatap mantan suaminya dengan perasaan geram. Jangan sakiti Raffi lagi. Kamu sudah membuat dia trauma. Raffi anakku. Aku lebih berhak atas dirinya dibanding bule sialan itu. Lagi pula, apa kamu percaya kalau dia bisa menerima Raffi sepenuh hati? Tidakkan ada ayah tiri yang mau menerima anak tiri seperti anak sendiri. Tidak semua orang seperti kamu. Teriak Iren, bangkit dengan sisa tenaga yang dimiliki. Kamu mengaku sebagai ayah kandungnya. Kan? Ia menatap lelaki itu penuh amarah. Bayangan masa lalu yang kelam menari neri di benaknya. Kemalangan yang ia dan putranya alami karena Bayu. Ayah kandung macam apa yang mengganggap kelahiran anaknya sebagai sebuah kesialan? Pada saat ayah lain di luar sana menyambut kelahiran anaknya dengan bahagia. Kamu bagaimana? Jangan mengungkit masa lalu. Memangnya kenapa? Apa pernah satu kalipun kamu menggendong Raffi? Sama sekali tidak pernah, kan? Kamu kemana pada saat Raffi sakit dan membutuhkan perhatian ayahnya? Ia menyeka air mata. Ayah kandung macam apa yang menghamburkan uang untuk bersenang-senang? Sementara anaknya yang masih kecil berjualan di jalan hanya untuk sesuap nasi? Diam, Iren. Namun, bukannya diam. Iren terus mengeluarkan amarah yang selama ini terpendam dalam hatinya. Apa ada ayah kandung yang datang hanya untuk memukuli anaknya? Apa ada hal baik yang bisa dikenang Raffi tentang ayah kandungnya? Tidak ada. Yang ada diingatannya tentang kamu hanya hal buruk yang kamu ciptakan sendiri. Bahkan untuk membuka pintu saja, dia takut karena mengira akan selalu ada kamu yang siap memukuli dia. Sekarang, dia menemukan sosok ayah dari orang lain. Kenapa kamu harus keberatan? Jomal menerima kamu dan Raffi pasti karena mengincar warisan untuk Raffi. Dia hanya sopir biasa dan dia pasti mengincar warisan Raffi untuk bisa hidup layak. Iren menggeleng cepat. Tidak semua orang punya pikiran licik seperti kamu. Diam! Kehilangan kesabaran, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan wanita itu hingga meninggalkan tanda kemerahan. Mobil yang dikemudikan bara melesat di jalan yang cukup lengang. Waktu sudah menunjukkan pukul satu pagi. Ada kabar dari Gali. Katanya polisi sudah melacak keberadaan mobil yang membawa Iren melalui CCTV di jalanan. Ucap bara kepada Joe. Sesaat setelah menerima telepon dari Gali, Joe bersandar dengan mata terpenjam. Menahan sensasi mual yang berpusat di perut. Rasanya gelajah aneh itu benar-benar menyiksa. Apa tidak sebaiknya kamu istirahat dulu? Joe, kamu terlihat tidak baik-baik saja. Tawar bara. Biar kami yang cari Iren. Joe hanya menyahut dengan jelengan kepala yang menandai sebuah penolakan. Bagaimana mungkin ia bisa istirahat sementara belahan jiwanya entah berada di mana? Satu hal yang benar-benar Joe takutkan jika Bayu melakukan sesuatu terhadap Iren. Seperti yang pernah hampir ia lakukan kepada Aileen beberapa tahun lalu. Ia benar-benar tidak rela jika istrinya disentuh lelaki lain. Kita berpencar saja mencari sesuai alamat yang diberikan penjaga rumah tadi. Aku tidak akan istirahat sampai Iren ditemukan. Joe meraih ponsel dan segera menghubungi rumah keluarga Darmawan. Setidaknya ia harus memastikan bahwa Raffi dalam keadaan baik. Joe baru bernapas lega saat Aileen memberitahu bahwa Raffi sudah tidur. Setibanya di rumah, Joe tergesa-gesa memasuki kamar. Menyambar kunci mobil lain dan membuka sebuah beberapa laci. Sebuah senjata api ia keluarkan dari sana. Ketika akan melangkah, pandangan Joe tertuju pada sebuah kotak kecil berwarna biru yang ada di atas meja rias. Kotak cantik dengan hiasan pita di atasnya. Apa ini? Kedua alis Joe saling bertaut. Dalam hitungan detik matanya berbalut cairan bening saat melihat isi di dalam kotak. Bak ke-251 Joe hampir tidak percaya dengan apa yang ditemukannya di dalam kotak. Sebuah benda kecil dengan dua garis merah yang terlihat begitu jelas. Seharusnya saat ini Joe menjadi laki-laki paling bahagia di dunia. Namun, hilangnya sang istri justru membuat semuanya serba kacau. Keberadaan Iren sama sekali belum menunjukkan titik terang. Polisi dan para anak buah Alfian masih terus melakukan pencarian. Sayang, maafkan aku. Ia bergumam lirih. Merasa bersalah sebagai suami kurang peka dan tidak bisa menjaga istrinya. Padahal beberapa hari ini, Iren memang menunjukkan di jala aneh. Ia menjadi lebih manja dan kadang sangat sensitif. Bahkan tiga hari lalu keduanya sempat bertengkar kecil hanya karena Iren salah paham setelah suaminya mendapat pesan dari seorang wanita. Kecemburuan yang bagi Joe terlalu berlebihan dan kekanakan-akan. Memasukkan kembali kotak berwarna biru kelaci, Joe segera bangkit. Senjata api miliknya diisi dengan peluru. Kemudian tergesa-gesa keluar rumah menuju garasi. Di sisi lain, Raffi membuka mata dan menemukan dirinya berada di kamar boy. Seingatnya tadi ia berbaring di ruang keluarga bersama anak-anak lain. Mama Aileen berjanji akan membangunkannya jika ayah dan ibunya datang. Tatapan anak lelaki itu lantas tertuju pada jam yang melekat pada dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul tiga pagi. Jika ia masih berada di kamar boy, bukankah itu artinya ayah dan ibunya belum juga menjemput? Perlahan anak lelaki itu turun dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar. Menuruni tangga dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Air mata mulai membanjiri pipi. Meskipun tidak ada penjelasan apapun. Namun pikiran polosnya mampu menebak bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak beres dengan ibunya. Terlebih, tadi ia sempat melihat wajah ayah Joe tampak panik. Mau kemana? Suara serak yang muncul di belakang membuat Raffi terlonjak. Ia menoleh dan menemukan boy berada tepat di belakang punggungnya. Mau cari ibuku? Raffi menjawab lirih. Seraya menyeka air matanya. Mau cari kemana? Mama bilang, Ibu sama ayah kamu belum bisa pulang karena mau bikin kejutan. Ucap boy. Teringat pesan sang mama. Meskipun ia juga tahu itu hanya sebuah alasan untuk menutupi keadaan sebenarnya. Bohong. Ayah sama ibu gak datang jemput. Pasti ada sesuatu sama ibu. Aku mau cari ibuku. Jangan keluar sendirian. Bahaya. Kalau ketemu penjahat gimana? Balas boy. Sengaja menakuti. Tapi aku harus cari ibu. Boy tampak berpikir sejenak. Konsentrasinya pun buyar saat terdengar suara mesin mobil terhenti di depan rumah. Bow segera mengintip melalui celah jendela. Itu mobilnya Om Bro. Ayo ngumpet dulu. Dua anak lelaki itu menyembunyikan diri di balik sebuah tirai panjang. Barat terlihat memasuki rumah dengan tergesa-gesa dan masuk ke sebuah ruangan. Bagaimana? Joe. Suara Alfie yang terdengar di tengah kesunyian. Belum ada kabar. Polisi masih berusaha melacak keberadaan mobil yang membawa Iren melalui cacat TV di jalan-jalan. Sayangnya tidak semua ruas jalan di kota ini dilengkapi dengan kamera pengintai. Jawab Barat. Dan Joe. Dia panik. Kami memutuskan untuk berpencar. Aku. Gali dan Joe akan berpencar mencari ke beberapa rumah yang memungkinkan ditempati Bayu. Sementara orang-orang kita yang lain memeriksa di perbatasan kota. Terang Barat panjang lebah. Menurut kamu, apa mungkin kalau Bayu memang pelaku yang menculik Iren? Tanya Alfiean. Atau mungkin Joe punya musuh lain. Bos, kita tahu seperti apa Joe. Tidak akan ada musuh yang berani mendekati dia. Hanya Bayu yang memiliki nyali besar menghadapi Joe. Ia berdecah kesal. Itu pun karena dia tidak tahu siapa dan bagaimana Joe yang sebenarnya. Kasihan Iren dan Raffi. Sampai sejauh ini, bayang-bayang orang itu masih saja mengganggu mereka. Ujar Alfiean. Benah. Bagaimana besok kalau Iren belum ditemukan dan Raffi bertanya kemana ibunya? Di balik tirai, Raffi terus menangis tanpa suara. Pembicaraan Alfiean dan Barat tertangkap jelas dalam pendengarannya. Satu hal yang ia fahami dengan sangat jelas. Ibunya hilang. Mobil yang dikemudikan Joe berhenti tepat di depan sebuah villa dengan gerbang tinggi menjulang. Ini adalah tempat keempat yang ia periksa. Beberapa rumah sebelumnya sama sekali tidak ada tanda keberadaan Iren maupun Bayu. Meskipun belum ada bukti bahwa Bayu adalah pelaku yang membawa istrinya pergi. Namun ia tetap nekat memeriksa dari rumah ke rumah. Meskipun dengan resiko hanya membuang-buang waktu. Turun dari mobil, Joe memperhatikan keadaan sekitar. Villa dengan taman luas itu tampak sunyi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada tanda keberadaan orang di sana. Bahkan semua lampu yang terlihat dari depan tidak ada yang menyala. Joe tampak berpikir. Ingin memanjat pun rasanya mustahil, sebab gerbang kokoh itu memiliki ujung tombak melengkung keluar yang cukup panjang. Mungkin tidak ada orang di sini sama seperti rumah sebelumnya. Mendesah pelan, Joe memutar tubuhnya. Hendak naik kembali ke mobil. Namun, tiba-tiba rasanya seperti ada yang menahan. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Bahkan sayup-sayup ia merasa mendengar suara isak tangis. Kenapa aku seperti mendengar suara Iren? Lagi, ia menarik nafas dalam-dalam. Naik ke mobil dan mulai melaju pelan. Sebab separuh jiwanya seperti tertahan di rumah tadi. Ketika melewati bagian samping vila itu, ia masih memperhatikan suasana sekitar. Hingga tanpa sengaja tatapannya tertuju pada satu titik. Ini kan mobil yang tadi membawa Iren. Bola mata Joe membeliak. Ia menghentikan kendaraan dan menajamkan penglihatan. Benar. Nomor plat dan jenis mobil sama. Brengsek. Ia berteriak murka. Memutar arah mobil dan melaju cepat. Ketika berada di depan jerbang, ia segera turun dan menata penuh amarah. Hei, bangsat. Buka gerbangnya. Teriak Joe sekuat tenaga. Sementara di dalam sana, Bayu tersentak setelah mendengar suara rongan yang terdengar dari luar. Suamiku. Itu suara suamiku. Pakik Iren membuat amarah Bayu kembali membubung tinggi. Diam kamu. Telapak tangan Bayu kembali mendarat ke pipi Iren. Membuat wanita itu terjerembab ke lantai. Hendak bangkit untuk melawan. Namun tenaganya kalah jauh dari lelaki itu. Sehingga Iren harus kembali taklu. Bayu beranjak keluar kamar dan mengintip melalui celah cendela depan. Dari sana tampak seorang pria berdiri di depan gerbang sambil berteriak. Berengsek. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Bayu memukul dinding penuh amarah. Lantas segera kembali ke kamar. Iren hendak bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Aku punya ide yang bagus. Bagaimana kalau suamimu mendapati bahwa istrinya sudah terjamah laki-laki lain? Apa dia masih mau menerimamu lagi? Seluruh tubuh Iren terasa meremang mendengar ucapan Bayu. Ia refleks menggeleng cepat. Demi apapun ia tidak akan rela jika harus sampai terjamah lagi oleh mantan suaminya itu. Tidak. Kak Jo tolong aku. Ia berteriak dengan sisa tenaga. Meskipun ia tahu jeritan lemah itu tidak akan sampai ke telinga suaminya. Kenapa? Kita dulu sering menghabiskan malam bersama. Kenapa sekarang menolak? Satu tangannya mendorong Iren dengan kuat hingga terjerembab ke tempat tidur. Iren meraih benda apapun untuk melindungi dirinya. Tatapan buah sebayu terasa sangat menakutkan baginya. Jangan. Aku mohon jangan. Aku sedang hamil. Brengsek. Teriak Bayu. Tangannya terkepal. Di luar sana. Tak ada jawab apapun yang diterima Jo setelah beberapa kali berteriak memanggil. Membuat lelaki itu mengasah otak bagaimana agar bisa masuk ke villa itu. Memanjat gerbang tentu saja adalah tindakan bodoh. Karena hanya akan melukai dirinya sendiri. Hingga sebuah cara mengerikan dipilih Jo. Ia bergegas naik ke mobil. Memundurkan mobil dan menekan pedal gas dalam. Sehingga mobil melesat menghantam gerbang kokoh itu. Hantaman pertama gagal membuat bagian depan mobil itu ringsek. Namun, Jo tak menyerah. Tujuh kali mobilnya harus beradu dengan gerbang kokoh itu hingga roboh. Ia bahkan tak peduli meskipun mobil mewah itu mengalami kerusakan parah.